Nah ini adosatres narkoba Polresta Jambi mengamankan mobil tanpa pengemudi yang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 kg. Nah, jadi mobil itu lho ditemukan di wilayah lingkar barat 1 atau jalan penghubung lintas Jambi-Palembang. Gimana beritanya? Ini dia. Tim Satres narkoba Polresta Jambi mengamankan mobil tanpa pengemudi yang membawa narkoba jenis sabu di dalamnya. Sebelumnya, pihak kepolisian menerima laporan dari warga di wilayah lingkar barat 1 atau jalan penghubung lintas Jambi-Palembang. Bahwa ada mobil mencurigakan terparkir di pinggir jalan dan tidak ada pemiliknya. Saat diperiksa, mobil jas berwarna silver dengan plat nomor BH9481YY tersebut membawa narkoba jenis sabu sebanyak 3 paket dengan berat 3 kg. Saat ini, mobil dan barang bukti narkoba jenis sabu ini telah diamankan di Polresta Jambi. Kasatres narkoba Polresta Jambi kompo Johan Kris di Silain menjelaskan bahwa nomor polisi yang digunakan tersebut merupakan nomor polisi palsu. Ada barang yang tertinggal, yaitu mobil yang dicerigai di arah jalan Jambi-Palembang. Setelah dapat informasi tersebut, kami langsung menulis turi arah Jambi-Palembang. Seputaran ajaran Jambi-Palembang, nah sudah kami menulis turi dan ketemu ini di dekat PTPN. Nah, sebab itu kami dapat nonton saat, bersama dengan ada security kemarin, ada 4 orang perangkat. Kompol Johan juga menampakkan, saat ini pemilih kendaraan yang membawa narkoba jenis sabu ini, masih dalam proses pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Torik, Jek TV, melaporkan.